Polres Tabes Medan menggelar wisata religi ke Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Wisata religi ini dilakukan ke Polres Tabes Medan Kombes Polda Danghartanto dengan didampingi wakab Polres Tabes Medan AKB Petatan Ditsan Atmaja, Kasipropan, Kabak, dan Kapolsek di jajaran Polres Tabes Medan. Selain itu, hadir juga dari Mabes Polri Berikjen Polsutama dan Kapolres Langkat. Wisata religi ini diawali dengan mendatangi Masjid Ajizi yang berada di Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Di sana, Kapolres Tabes Medan bersama rombongan melakukan sholat duha berjamaah. Usai sholat duha, dadang dan rombongan melakukan ziarah ke makam Sultan Abdul Ajiz dan pahlawan nasional T. Amir Hamzah yang makamnya tepat berada di samping masjid. Wisata religi berlanjut dengan mengunjungi Kampung Babu Salam, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Sesampainya di Kampung Babu Salam, Kapolres Tabes Medan dan rombongan disambut hangat oleh Tuan Guru Babu Salam, Seh Haji Hasim Al-Sharwani. Di kampung tersebut, Tuan Guru Babu Salam, Seh Haji Hasim Al-Sharwani, menjelaskan mengenai silsilah turun-temurun Tuan Guru yang ada di Babu Salam. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan, wisata religi ini diadakan dalam rangka memperkuat ukuah dan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Kegiatan ini selain sebagai sarana penyegaran, juga untuk mempereratali silaturahmi antara Polri, pemuka agama, dan masyarakat. Karena Polri juga dalam menjalankan tugas ingin dekat dengan masyarakat. Selain itu, Dadang juga memohon doa agar pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara 2018 dapat berjalan aman, damai, dan kondusif. Di akhir silaturahmi tersebut, Kapolres Tabes Medan memberikan tali asi serta dilanjutkan dengan makan siang bersama, menziarai makam dan sholat juhur berjamaah. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Meliputan Cibarita TV, Salam Cibarita.